Pemburatorium DNA Pusdok Kespori mendatangi rumah korban pembunuhan malam tadi. Petugas mengambil sampel DNA yang dimungkinkan tertinggal pada objek yang berada di dalam rumah korban. Selain melakukan pemeriksaan di dalam rumah, petugas juga memeriksa mobil korban yang terparkir di depan garasi rumah. Sementara itu pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama satu jam. Petugas belum ada yang memberikan keterangan terkait pemeriksaan malam ini, khususnya terkait sampel apa yang diambil serta objek apa saja yang diperiksa. Sebagaimana diketahui olah TKP dihentikan oleh kepolisian setelah dinyatakan cukup pada sore hari tadi. Untuk saat ini belum diketahui secara pasti kapan olah TKP akan digelar kembali.